Halo Sobat Semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar Sobat Semua sebelum kita mulai cerita ini? Ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1447 Keluarga Seni Bela Diri Nixon Zou sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk bertarung lagi, sepasang kaki dia sudah tidak berguna, jadi dia memilih untuk melindungi dirinya sendiri, ingin mundur dulu baru bicarakan lagi, tetapi Thomas Kinn sama sekali tidak memberi dia kesempatan seperti ini, serangan palsu, Nixon Zou sama sekali tidak sempat menghadapi serangan Thomas Kinn, lalu ketakutan hingga diri sendiri jatuh ke lantai, tidak bisa berdiri kokoh lagi, sepasang kakinya mati rasa, sepasang kakinya sangat sakit. Kakak Senior Tony Zou buru-buru memapah Nixon Zou, ekspresi wajah Nixon Zou pucat, seluruh tubuhnya gemetar. Pada saat ini, Tony Zou baru menyadari bahwa Nixon Zou barusan sudah kalah, hanya saja untuk melindungi wajah sendiri saja, sekarang malah benar-benar dikalahkan. Pertempuran hari ini, aku sudah kalah, anggap aku tidak beruntung, kita pergi. L, Nixon Zou berkata dengan suara yang dalam. Datang sesuka hati, pergi sesuka hati. Apakah kalian menganggap aku Thomas Kinn begitu mudah dibully? Thomas Kinn berkata dengan ketawa mengejek. Lalu apa yang kamu inginkan? Kamu jangan merasa benar sendiri, keluarga Zou aku bukanlah siapapun yang bisa menyinggungnya. Jika kamu berani menyerang aku hari ini, keluarga Zou tidak akan pernah melepaskan. Kamu, kata Nixon. Kakak senior Nixon adalah murid langsung dari keluarga Zou. Kamu jangan mencari masalah sendiri. Jika keluarga Zou marah, kamu pasti akan mati. Siapapun juga tidak ada yang bisa menyelamatkan kamu. Tony Zou juga lebih tegas. Apa keluarga Zou? Aku malah sangat penasaran. Sebenarnya dari mana asal-usul keluarga Zou? Pandangan mata Thomas Kinn bahkan lebih dingin. Kamu bukan orang dari empat keluarga besar. Nixon Zou memandang Thomas Kinn dengan dingin. Lalu siapa kamu? Guru dan partai apa? Empat keluarga besar. Ada sedikit menarik. Coba bicarakan. Jika aku tertarik, mungkin akan melepaskan kalian pergi. Thomas Kinn memandang Nixon Zou dengan penuh minat. Kamu bahkan tidak tahu empat keluarga besar seni bela diri kuno di Provinsi Handong, benar-benar tidak berpengetahuan. Sepertinya kamu memang orang yang tidak tahu ketinggian dunia. Nixon Zou berkata dengan percaya diri, orang ini tampaknya bukan master dari Provinsi Handong, sama sekali tidak tahu empat keluarga seni bela diri kuno, mirip seperti seorang anak kecil. Keluarga-keluarga cem keluarga Gou, keluarga Ye, empat keluarga besar. Keluarga seni bela diri yang sebenarnya, orang seni bela diri kuno yang kuat, kekuatan dari empat keluarga besar seni bela diri kuno, sama sekali bukan yang dapat kamu bayangkan. Aku menyarankan kamu untuk sadar diri, jangan tidak tahu situasi, jika tidak, kamu akan mati sangat jelek. Nixon Zou menatap tajam ke arah Thomas Kinn. Seolah-olah aku tidak terima niat baik orang lain, sekarang aku adalah pisaunya, kalian baru adalah daging ikannya, jangan-jangan kamu masih belum memperjelaskan keadaan. Thomas Kinn mencibir. Jika kamu berani bertindak terhadap aku, maka akan menerima kemarahan keluarga Zou. Nixon Zou tetap bersumpah, sama sekali tidak peduli. Seorang pecundang ternyata begitu sombong dan tidak tahu diri, keluarga Zou kalian, bisa dibayangkan, sungguh konyol, hahaha. Thomas Kinn berkata sambil tertawa liar, tawa liar ini membuat Tony Zou dan Nixon Zou ada sedikit bingung. Memang kenapa dengan keluarga seni bela diri kuno? Aku Thomas Kinn tidak takut pada siapapun, jika kamu berani menyerang aku, aku akan membalasnya. Thomas Kinn tiba-tiba menyerang seperti angin dan listrik, langsung pergi ke Mixon Zou, mengeluarkan tinju, langsung menghancurkan tulang rusuk Milkson bahkan menembus tulang rusuk belakangnya. Memerangi dengan sangat hebat, tenaganya tidak terbatas. Apuf. Setegup darah menyembur keluar, wajah Milkson Zou seperti menjadi abu, berlutut di lantai, Tony Zou menggigil ketakutan, berbalik kepala langsung lari, Thomas Kinn meraih sumpit di atas meja dan terbangkan keluar, dalam sekejap telapak tangan Tony Zou dipaku ke dinding, darahnya berceceran. Tony Zou berteriak parah, ekspresi wajahnya membiru, mungkin dia seharusnya tidak kemari hari ini. Benar-benar keluarga Zou yang baik, sewenang menang dan sombong, akhirnya akan mendapat karma, keluar untuk aku. Pandangan mata Thomas Kinn seperti pedang, pada saat itu, seluruh restoran hotpot sepertinya diselimuti oleh embun beku, ekspresi wajah Tony Zou dan Milkson Zou semuanya sangat pucat, akhirnya mereka saling menopang dan meninggalkan restoran hotpot. Pada saat itu, Ardelina Chen memandang Thomas Kinn dengan linglung, banyak gelombang bergolak muncul di dalam hati dia, baru memahami pria sendiri, ternyata begitu hebat. Setelah meninggalkan restoran hotpot, tidak berbicara sepanjang jalan, dalam hati Ardelina Chen malah selalu khawatir, dia adalah khawatir keselamatan Thomas Kinn. Mereka tidak akan datang mencari kamu lagi kan? Berdasarkan keadaan maka menggunakan cara lincah untuk menghadapi, mereka masih belum melukai modal aku. Thomas Kinn berkata dengan tersenyum, tidak peduli. Dewa kematian mudah disinggung, iblis kecil sulit dihadapi, kamu kelak harus berhati-hati. Ardelina Chen berkata, iya, aku tahu. Demi membuat Ardelina Chen merasa tenang, dia juga terpaksa menganggup kepala menyetujui. Lerumah sakit kami akan pergi berpartisipasi dalam kompetisi keterampilan medis bulan depan, bisakah kamu pergi bersama dengan aku? Jika sampai saat itu mendapatkan peringkat, itu akan sangat bermanfaat bagi perkembangan rumah sakit kami, juga akan mendapatkan lebih banyak dana bantuan medis. Baik, aku mendengarkan kamu. Thomas Kinn sangat patuh, menganggup kepala, membiarkan Ardelina Chen lebih bahagia. Tanpa menyadarinya, sudah tiba di rumah, Thomas Kinn menolak undangan Ardelina Chen dan berbalik badan pergi. Thomas Kinn mencari sebuah hotel untuk beristirahat, menerima telepon dari Elminamu. Kak Thomas, kamu di mana? Aku ingin mentraktir kamu makan. Elminamu di bagian telepon sana, berkata dengan suara gugup. Sudah larut malam begini, apa kamu yakin? Tidak akan terjadi sesuatu dengan kamu kan? Thomas Kinn berkata sambil tertawa. Jika kamu ada masalah apa, langsung katakan saja, masih ada apa yang memalukan di antara kita. Memang ada sedikit masalah. Kak Thomas, ibu dan adik laki-laki aku telah datang, bisakah kamu berpura-pura menjadi pacar laki-laki aku? Ibu dan adik laki-laki aku semuanya mengenal kamu, jadi aku ingin mengundang kamu bermain dengan kami selama dua hari. Dua hari kemudian aku langsung mengantar mereka kembali. Elminamu berkata dengan sedikit kesulitan, dia tahu bahwa Kak Thomas selalu sangat sibuk, permintaan ini memang ada sedikit berlebihan. Baik, kebetulan aku dua hari ini tidak ada urusan, di mana kamu, aku pergi mencari kamu. Thomas Kinn bertanya. Di jalan Jiangnan, Thomas Kinn menyetir mobil ke tempat yang Elminamu memberitahu dia, mobil itu adalah Mercedes-Benz Big Gay yang diberikan Monica Leigh kepada dia, mempermudah dia bepergian di kota X. Bagi Thomas Kinn, benda ini hanyalah sebuah alat transportasi. Dia pada awalnya juga tidak memiliki kebutuhan besar, tetapi Monica Leigh tidak bisa melihat Dr. Kinn kehilangan muka di kota X. Di sini, kakak ipar laki-laki, kami di sini. Dari jauh Thomas Kinn sudah melihat Ramon Gong sedang melambai tangan pada dia, serta Marfa Yang dan Elminamu. Kakak ipar laki-laki, sudah begitu lama tidak bertemu, sangat merindukan kamu. Ramon Gong berkata sambil tersenyum, dia tahu bahwa kakak ipar laki-laki kaya, dan kemari mengendarai mobil besar, ketika di rumah, ibu dia juga sudah berpesan kepada dia, asalkan membaik-baiki kakak ipar laki-laki kamu, jika begitu kelak pasti punya mobil dan juga punya rumah. Mobil ini cukup besar, tetapi tidak terlihat bagus. Ramon Gong memandang Mercedes-Benz Big G di sebelah kakak ipar laki-laki, kotak-kotak tampak seperti sebuah kotak besar. Jika kamu suka maka bawa menyetir saja. Thomas Kinn berkata sambil tersenyum, benarkah kakak ipar laki-laki, jika begitu nanti aku menyetir pergi jalan-jalan. Ramon Gong sangat bergembira, menggosok tangannya, sebuah penampian terlihat bersemangat untuk mencoba. Kamu lebih baik membuat kakak perempuan kamu ini lebih tenang sedikit. Elmina memelototi, ekspresi wajahnya memerah, melihat Thomas Kinn sekilas dan sedikit menganggup kepala. Ini adalah Mercedes-Benz Big G, bagaimana jika kamu mengemudi dan menabrak seseorang? Thomas Kinn, kamu tidak boleh membuli Elmina keluarga kami, Elmina anak ini berhati lembut, jika kamu berani memperlakukan dia tidak baik, aku pasti tidak akan melepaskan kamu. Marfa yang tersenyum dan berkata, dapat menemukan menantu laki-laki seperti Thomas Kinn ini, dia sangat senang. Jangan khawatir bibi, aku baik-baik saja dengan Elmina. Thomas Kinn berkata, ngomong-ngomong, kalian kali ini datang, ingin bermain kemana? Aku membawa kalian pergi. Aduh, aku kali ini datang adalah untuk bersantai, rumah tua keluarga sudah lama rusak, tinggalnya hingga hati merasa sangat sedih, orang iein adalah pergi ke provinsi Hainan dan pergi ke kota sanya lagi, hanya aku tidak bisa pergi kemana-mana, hanya bisa tinggal di rumah, tidak ada satu hektar tanah pun di pegunungan, mengandalkan kondisi yang ada, hidupnya sangat sulit. Marfa yang berkata dengan sebuah wajah sedih. Ibu, untuk apa kamu mengatakan ini? Nanti aku akan memberi kamu uang untuk perbaikan, jika benar-benar tidak bisa maka kita renovasi kembali. Elmina mu berkata dengan mengerutkan kening. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose. Terima kasih.